Intro Hari terkelang sejak kudeta Kepolisian Myanmar Menyerang pengunjung rasa di seluruh negeri pada hari minggu Data reter menunjukkan sedikitnya 8 orang Menjadi korban dalam hari terkelang Sejak kudeta militer 1 Februari 2021 ini BPP menyerukan masyarakat internasional Untuk bertindak menghentikan penindasan Masa pengunjung rasa mendapatkan tekanan Dari berbagai bagian kota terbesar yang ngon setelah Granat strum, gas air mata dan tembakan di udara Gagal membuarkan aksi protes mereka Proter memberitakan di seluruh negeri pengunjung rasa Yang mengenakan helm plastik dan perisai darurat Berhadapan dengan polisi dan tentara Yang menggunakan perlengkapan perang Mereka melakukan tindakan keras terhadap kelompok Pemerintahan etnis di wilayah perbatasan Myanmar Tindakan perat pasti akan diambil terhadap pengunjung rasa yang rusuh Demikian pemberitaan global news of Myanmar yang dikelola negara Tentara sebelumnya telah menunjukkan pengelakangan Tetapi tidak bisa mengapaikan masa anarkis Berdasarkan pemberitaan media lokal Beberapa orang yang terluka di Yangon Diambut oleh sesama pengunjung rasa Meninggalkan noda darah di trotuar Seorang dokter yang meminta untuk tidak disebutkan namanya Mengatakan seorang pria dinyatakan Kugur dunia Setelah tiba di rumah sakit dengan peluru di dada Polisi dan pasukan militer telah menghadapi demontrasi Dengan menggunakan kekuatan yang mematikan Dan kekuatan yang tidak terlalu mematikan Menurut informasi yang dapat dipercaya Dari terima kantor hakasi manusia BPP Telah menyebabkan sedikitnya 18 orang kugur Dan lebih dari 30 luka-luka Demikian pernyataan mengatur hak Asasi manusia BPP Yang seperti dilansir router Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!